Alas, 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 alas Dimana tempatnya? Fenomena gaib apa yang akan ditemukan tim Misteri Tuko? Waduk Bentolo Waduk Bentolo Dipercaya sebagian warga sebagai tempat mengalirnya darah Mahesa Sura Dan lembu Sura setelah kalah tarung melawan Sugriwa Waduk yang kini dijadikan objek wisata alam ini sejatinya berfungsi Sebagai pemasok kebutuhan air bagi sawah-sawah di distrik Todanan Belora Di balik keindahannya yang memanjakan mata Waduk ini memiliki tabir misteri yang tak banyak orang tahu latarnya Setiap tahun ada saja orang tenggelam di waduk dengan luas sekitar 2 hektare ini Anehnya jasad orang-orang yang tenggelam selalu hilang dan baru ditemukan di tengah waduk yang menjadi sumber air Konon waduk yang sering semilir angin ini dijaga oleh ular besar berbadan manusia Di samping itu warga serap melihat penampakan seorang putri dengan tatapan tajam Apakah sosok tersebut yang menyebabkan banyak tragedi di sini Serta ada hubungan apa antara mereka dan darah Siloman Mahesa Sura dan lembu Sura Alhamdulillah sudah sampai sini Mbak Baiki Ya Polstadz gimana nih Apa sih ini waduk ya Waduk yang pasti ada hubungannya Ada hubungannya sama goa yang tadi kita Waduk apa ini Polstadz namanya Waduk Bentolong Waduk Bentolong Yang saya lihat memang itu kan darah dari sana mengalir Muarannya dari sini Darah merah putih Bekas pertumparan darah ketika Maesho lembu Sama Tati Subbali itu Akhirnya mengalir ke sini darahnya Dan saya lihat di situ Nah di situ pocok itu muarannya ada di situ Itu sering Astagfirullah Itu apa tuh Api dijagain ya Itu kayak Kayak Maaf tadi Masar aku kayak ngeliat Di tengah Kayak Aku kayak ngeliat kayak api gitu kecil Itu apa Di atas Iya di lurusan tangan aku nih Ini kan di lurus api gitu Ambil ke sana aja yuk Iya Appfs asal 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 Alhamdulillah udah sampai ini di atas nih Pemirsa ya udah paling atas nih kita nih di sini ada sosok apa aja sih kalau BMX sendiri merasakan apa kalau aku jujur tadi pas ditangga itu ya aku agak merinding mau status ada apa sih eh pas mau naik tangga belakang pohon itu kayak ada apa gitu putih-putih gitu nggak ngerti deh itu apa kiri 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 banyak itu lama sebenarnya cuman kalau kita ambil positifnya sebenarnya sini kalau energinya saya lebih ke dominan 5050 5050 karena kenapa di sini juga tempat orang bertapa yang menurut saya sih tempat ini juga disucikan tapi anehnya Pemirsa Mbak Maggie ya sini muara terakhir ya yang saya lihat bahwa disitu perkumpulan atau muara terakhir ketika darah itu mengalir darah putih sama merah yang dari gua tadi itu utuhnya ada di sini muaranya ada di tempatnya makanya disitu yang saya lihat ada yang jagain sosoknya itu seperti apa yang Mbak Meki yang tadi lihat tuh harus percaya putih-putih mungkin Mbak Meki nanti saya akan buka mata batin bisa melihat sosok yang menjagain daripada sumber ini sumber atau mata air yang dari gua itu dari gua darah merah dan putih pemirsa Megidia sangat penasaran dengan kilatan putih yang sering ia lihat di area waduk ini dengan bantuan Kang Soleh Pati penyanyi cantik ini mencoba mencari jawaban sosok apakah yang sedang bersembunyi dibalik cahaya itu Hai kenapa apa yang dia dirasakan bahkan aku melihat orang tinggi pakai sorban tinggi orangnya saya komunikasi tangannya arahkan ke atas kedepan akan kedepan ngomongnya kayak pakai bahasa Jawa cuman kayaknya dia bilang informasi tolong sampaikan yang dengar di rumah seperti itu Oh gitu Insya Allah terus apalagi kira-kira bisa ditanyakan komunikasi umurnya berapa tahun kenapa dan disuruh aku mendekat nah terus dekat aja dekat aja dikit lagi sentuhan bisa merabah bisa merabah bisa merabah soalnya itu yang saya lihat pemirsa Mbak Megidia udah mendekat sama ini sama apa nama kaki kakinya ya kaki lututnya makanya Mbak Megidia itu mendekat sama lutut Oh waktu aku nggak berani nggak berani ya dayo